Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel AndiGaraG21 Nah ini mau sedikit Menambahkan informasi Jadi kan kemarin saya Udah ngejual lagi Sock 125J Yang sudah PNP Ke segitiga standar RevanJet Air Tapi Masih ada beberapa yang bingung Itu PNP nya itu Dimana Nah terus Apa tuh Scaliper Bosing-bosing Sampai sparkboard tanyain Sparkboard masih bisa pakai Fizz Air Walaupun segitiga tetap RevanJet Air Saya bingung tuh Oke gimana ya Saya tetap bilangin ya Tetap bisa pakai Apa Sparkboard RevanJet Air ya Karena segitiga nya gak ganti Nah terus Dalam maksud PNP itu bagaimana Jadi Ini Kan socknya di bubut Nah ini socknya sih bekas ya Bukan baru Nah ini sudah di custom Bagian asnya Disesuaikan dengan diameter Standarnya RevanJet Air 26 Sedangkan 125J 27 Jadi untuk bosing-bosing velg Itu bener-bener sama Kalian gak perlu sama sekali Ngerubah Ngerganti Mau velgnya Viz Air kayak apa Yang penting velgnya Yamaha ya Jelasnya ya Dari bosing roda kanan Gearbox Speedo Gak perlu ganti Kaliper Nah kaliper juga ada yang tanyain Kalipernya gimana om Saya pakai Nishin Samurai ini Bracket-bracket yang 260-300 Kalau basicnya kalian Sebelumnya pakai sock Sandar F1JR Sama Kalian tinggal Pindahin aja Karena Ya dudukan Dudukan Kalipernya tuh sama F1JR dengan 125J Ya bahkan Kalipernya pun sama Jadi gak usah Bingung Ya kan Terus ada lagi yang dibingungin Ya dilakukan lagi Itu gimana om Kekuatan Kekuatan Asoknya Setelah sudah dibubut Apakah Melemah Atau tetap kuat Ini tetap kuat ya Jadi Diameternya kan 27 ya Ini dikurangin Setengah mili Sebagai sisi kan Bagian kanan Setengah mili Kiri setengah mili Jadi Satu mili Dikit banget Kalau kalian lihat tuh Tipis banget Dibubutnya tuh Nah terus juga Bagian dalamnya gimana Nah nanti Saya bongkar dulu sedikit Biar kalian gak bingung Nah udah saya buka nih Untuk bagian Persoknya Dan yang ini Punya Persok F1JR Dan Yang kanan ini punya 125J Kenapa saya copot Ini Per F1JR Mau saya masukin Ke Sock 125J Gak bisa masuk Karena Diameter Per Sock 125J Lebih kecil Kita ukur Itu Cuman 17 Lebih dikit 17 Setengah Nah Gelap nih Bukan gelap sih Otor Sikmatnya Gembel 17 Setengah Sedangkan Kalau F1JR Itu Dia itu 18 Setengah Beda 1 Millie Jadi Walaupun Ini ya Dibubut Dalamnya Tetap tebel Karena Pairnya Aja Yang punya 25J Lebih kecil Ya kan Gak bakal bisa Masuk Jadi itu bagian Dalamnya Dia Diameternya Lebih Kecil Bagian Dalam Asoknya Ya Makanya Saya Pede Untuk Nge-custom Asoknya Ini Agar Bisa PNP Ke segitiga Standar F1JR Gitu Jadi kalian Jangan ragu Nanti Gampang Pengok Gak Bang Gampang Patah Gak Ya Ini Semoga Video ini Bisa Membuktikan Dan Bisa Menghilangkan Keraguan Kalian Untuk Asok 125Z Yang Udah Saya Custom Biar PNP Ke segitiga F1JR Terus Ada yang Bilang Juga Kenapa Gak Sekarang Sama Segitiganya Ya Gak Apa Kalau Kalian Mau Beli Cuman Kalian Mesti Meluarin Budget Lagi Untuk Beli Segitiga Segitiga 125Z Terus Kalian Mesti Custom Lagi Untuk Dudukan Stang Atas Sama Lobang Dudukan Konci Stang Itu Berbeda Tapi Untuk Spakbor Robang Spakbor Robang Kuping Sama Dengan Spakbor F1JR Jadi Kalau Kalian Ganti Segitiga 125Z Masang Divis R Yang Kalian Rubah Cuman Dudukan Stang Yang Di Atas Sama Lobang Kunci Stang Gitu Nah Jadi Untuk Untuk Kalian Yang Mau Beli Atau Udah Beli Jadi Kemarin Saya Sempet Ngejual Sudah 5Z Kalian Nonton Ini Lumayan Buat Nambah Lawasan Nah Ini Kemarin Lupa Saya Oli Karena Dari Bubut Berarti Jadi Besi Murni Nampang Karat Harusnya Di Oli Nah Ketika Masang Di Segitiga Sebisa Mungkin Di Oli Biar Nggak Karat Gitu Ini Sudah Dipasang PNP Sudah Langsung Keluar 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 Nah Mariah Di tertibuan NGAN NGAN D Nah sudah terpasang nih Tabung Sok 125J di segitiga standar F1ZR Ya kurang lebih jadi seperti ini Kalian tinggal pasang aja pokoknya, gak usah pusing Untuk kaliper, nah ini kita buktikan lagi sekali lagi ya Sebaiknya bingung kadang-kadang Nah ini kan untuk ukuran cakram standar nih ya Terus kalau kalian mau pakai yang 260 tinggal sambung aja bracketnya Pakai yang punya visor juga tetep ya Kalau kalian beli yang Nisin 260 ya sama aja, tenang aja Ya gak? Ngobang sama Oke Nah ini saya bikin video karena mumpung saya lagi bongkar Ini gak mau saya pasang di BC3, enggak Mungkin nanti saya pasang Cuman karena warnanya abu-abu Ini saya mau repaint dulu nanti Saya cat dulu warna hitam biar sama kayak standarnya F1ZR Warnanya nabrak soalnya menurut saya Menurut saya Namanya selera beda-beda Oke mungkin videonya singkat aja segitu doang Ternyata emang cuma menginfoin aja untuk Sok 25J Menghilangkan keraguan kalian untuk Sok 25J yang udah di custom agar PNP ke segitiga standar F1ZR Nah ini berlaku juga untuk Force 1 Terus Alpha, Sigma, Jupiter, Jupiter Burhan, Jupiter Z Yang lama kayak Jupiter Z1 bisa juga dipasang ke Jupiter Z1 Tapi kaliper ya kalian harus ganti ya Karena modelnya beda Jupiter Z1 kalipernya kayak Mio Kalau ini kan jatuhnya kayak Jupiter Nuvo lama Jupiter yang lama ya maksudnya ya Nuvo Vis Air Vega lama juga Gitu Ini bisa juga kalian pasang di Krypton Krypton apalagi Ya Vega Air lama bisa juga Ya banyak lah Sebenernya bisa aja ya di motor manapun ya Saya juga sepenuhnya lihat di Satria dipasang nih Sok 25J Semuanya ya semuanya menyesuaikan Bosing-bosing menyesuaikan Kaliper juga menyesuaikan Soknya Apa M-Making juga ada yang pake ini M-Making Supra GTR juga sempet saya lihat di Mana ya Di road race apa gitu Saya pernah lihat Dia Soknya pake 125J Ya gitu Ya pokoknya Selama kalian punya imajinasi tinggi juga bisa dipasang dimana aja ini mah Oke Itu aja mungkin videonya Mohon maaf kalo ya Cuman apa adanya aja Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like dan subscribe Dadah